Intro Selamat datang semuanya di Bagus GIS Di kesempatan kali ini kita akan share tutorial terkait Google Earth Engine Modulnya Export Citra Lenset ke Google Drive Seperti itu Nah ini adalah contoh hasilnya seperti ini Jadi setelah kita panggil data lenset Kita kombinasikan band untuk melihat area mangrove-nya Setelah melihat area mangrove Kita export datanya Biar bisa diproses ataupun di layouting di software Kita menggunakan softwarenya HiGIS Nah ini sudah kita tempelkan di HiGIS Tampilannya seperti ini Kita langsung saja ya Sebelum dimulai jangan lupa di subscribe teman-teman Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat para subscriber Ini adalah tampilan dari Earth Engine-nya Code.artengine.google.com Kalau teman-teman belum pernah mencoba Bisa dilihat di tutorial saya sebelumnya Di playlist Google Earth Nanti saya tuliskan juga di deskripsi Terus yang terakhir kita klip mangrove Kita panggil saja di script-nya Tampilannya seperti ini Kita run dulu Eh sorry Kita deskripsikan dulu untuk reviewnya Nah jadi disini kita panggil data lenset yang sudah di koreksi atmosferik Ini tahun dan tanggalnya Part row-nya juga 126.5 Ini daerah Semarang Terus kita klip Nah single klip Ini kita definisikan namanya dari single Jadi singlenya kita klip Klip-nya di daerah geometri 2 Ini kita bikin geometri 2 Terus disini mangrove-nya Mangrove potongannya kan namanya Jadi potong Kita potong Kita select band-nya 5, 6, 4 Untuk melihat area mangrove-nya Ini adalah Kalau ini visualisasinya Nilainya maksimal 1 sampai 0 Terus ini map set center-nya Ini pusat ketika kita run Dia akan pergi langsung ke koordinat Longitude latinnya Dan ini adalah nilai zoom-nya 12 Nanti kita coba 12 kita ubah ke 10 Lebih dekat atau lebih jauh seperti itu Ini lebih Kalau kecil itu lebih menjauh Terus Map.addLayer ini adalah Memanggil hasil processing ke map sini Di-add-kan ke layar Ini mangrove564 Mangrovefish Ini Mangrove-nya adalah nama deskripsi Nama apa ya istilahnya Setelah kita panggil Kita deskripsikan sebagai Sebuah nama Kita namain seperti itu Gimana caranya untuk merunning-nya Kita tinggal klik kiri run disini Nah dia terus processing Nah dia langsung pergi ke map center 110 Sekian-sekian main negatif 6 Nah ini di daerah Semarang Ini zoom-nya 12 Kalau misalkan kita ubah ke 10 Dia akan lebih menjauh lagi tampilannya Nah seperti ini Kita ubah ke 12 kembali Sekitaran Nah ini adalah area geometri yang tadi saya Sampaikan ini adalah area geometrinya Ini bisa di checklist And checklist Nah ini tampilannya seperti ini Untuk mengeksportnya caranya gimana Gampang sekali Kita bisa lihat juga di doc Di OCS Kita klik export Nah ini ada Bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan Saya menggunakan ini Karena ingin saya export ke Google Drive Nanti saya download seperti itu Klik saja export.image.to2drive Nah terus kurung buka Seperti ini Nah disini deskripsinya Kita tuliskan seperti ini Image Titik 2 Spasi Image-nya apa Itu adalah Mangrove 5.6.4 Nah ini adalah Datanya Mangrove 5.6.4 Yang akan kita panggil Setelah itu Kasih koma Lalu Description Kita deskripsikan namanya Menjadi Misalkan Mangrove Mangrove Semarang SMG Kita kasih koma lagi Kita enter Terus Masuk ke Scale Skalanya Kita tulis 30 Koma Setelah terakhir adalah Region Region itu adalah Area kita Mengeklipkannya Nah ini regionnya Kita pakai Geometri 2 Jadi yang akan kita export Ini adalah Areanya Geometri 2 Geometri 2 Terus di Koma Terus ini Tutup kurungnya Sudah Kita Perkecil Kita Koma Seperti ini Setelah itu Kita tinggal Run saja Nah ini ada Salah Description Kurang N Kita run lagi Nah ini sudah Sudah masuk ke Tax Ini Mangrove Semarang Setelah itu Kita tinggal Run saja Ini Mangrove Semarang Drive Skalanya 30 Langsung Di run saja Boleh Nah ini Processing Beberapa Sekun Terus Setelah itu Nanti kita bisa Cek di Drive kita Saya buka dulu Drive saya Oke Setelah Processing Ini sudah Di checklist 48 Sekun Terus ini Drive-nya sudah Saya siapkan Jangan lupa Disimpan Untuk Bahasa Programnya Bisa disimpan Disini Save as Kita bisa Namain Ini Menjadi Export Kita oke Saja Nah ini Scriptnya sudah Kesimpan Jadi kita nanti Tinggal Panggil Untuk Apa namanya Ini Export Kalau misalkan Kita sudah close Kita tinggal Panggilin saja Bahasanya kita Sesuaikan Lokasinya Satelitnya Kita sesuaikan Sudah bisa Terus Saya masuk ke Drive Sorry Nah ini Sudah ada Tinggal saya Download saja Ini Nunggu Download Saya Buka KeyGIS Untuk Cek Data Merah Semarang Oke Ini Sudah Terbuka File-nya Kita tinggal Panggil Terbuka Software KeyGIS Kita tinggal Buka Citra-nya Yang sudah Kita export Ini Ke Raster Kita panggil Datanya Kita download Mangrove Semarang Kita add Mangrove Semarang Ya Add Nah ini sudah Kita cek Dengan Base map Apakah sudah Nempel Klik dua kali Nah ini sudah Terexport Dari Processing Dari Google Earth Engine Manggil data Diklip Terus Kita panggil Disini Nanti bisa Diprocessing Seperti digitasi Ataupun Layouting Oke Mungkin itu saja Teman-teman Terima kasih banyak Jangan lupa Untuk Kalau bermanfaat Di like Share Ataupun komen Beberapa Masukannya Bisa Saya terima Terima kasih Bye-bye Thank you for watching Dan kalau kamu Pengen tahu Lebih banyak Silahkan Klik alamat Website Di description box Untuk kelas online Pemetaan Dan geografi Terima kasih